Oke, terima kasih Bang Tommy atas waktu dan kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh masyarakat dunia usaha di Kalimantan Barat. Perkenalkan nama saya Emruli Setiawan. Jadi saya Ketua Umum, KEN, Kalimantan Barat. Jadi kalau orang tanya, apa itu KEN? KEN itu adalah Kamar Entrepreneur Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat. Alhamdulillah, kurang lebih tanggal 18 September kemarin, saya mendapatkan mandat untuk membentuk kepengurusan KEN yang ada di Kalimantan Barat. Nah, saat ini kami sedang berproses menyusun kepengurusan untuk KEN Kalimantan Barat. Nah, tentunya saya berharap sebagai Ketua Umum untuk bagaimana KEN Kalimantan Barat ini ke depan memberikan kontribusi yang positif, khususnya untuk dunia usaha yang ada di Kalimantan Barat yaitu 14 kabupaten kota. Ya kan, yang teman-teman ketahui di Kalimantan Barat ini mungkin ada ribuan dunia usaha. Kalau yang saya ketahui dari teman-teman yang melaksanakan atau melakukan kegiatan usaha melalui UMKM. Ya kan, saya sendiri dong KEN. Ya, itu Bang Tunggu. Jadi, yang saya ketahui kalau kita melakukan apa, menjalankan dunia usaha, kita juga perlu wadah. Wadah, ya. Ya kan, perlu wadah bagaimana kita menyampaikan produk apa yang kita miliki, dan bagaimana teknik kita memasarkan. Nah, ini salah satu wadah yang tepat. Amin. Karena KEN ini adalah kamar entrepreneur. Jadi, tempatnya entrepreneur. Entrepreneur ini adalah pelaku usaha. Pelaku usaha semua ya. Pelaku usaha mulai dari UMKM, menengah, maupun usaha besar. Besar, ya. Nah, jadi, apa, luar biasa sekali yang kita ketahui mungkin di Kalimantan Barat, mungkin ada beberapa juga organisasi yang bergerak di bidang dunia usaha. Tapi, ini baru nih. Ya, KEN Kalimantan Barat ini. Saya suka dengan KEN. Jadi, apa, simple. Jadi, kita ini, apa, dengan kita, apa, berkumpul, kita ber, apa sih, melakukan komunikasi. Kita menjalin silaturahmi dengan harapan ya bagaimana dunia usaha di Kalimantan Barat ini akan tumbuh. Ya kan? Ya, mungkin Bang Tomi, dan sekalian juga harus ketahui bahwa sekarang dunia usaha ini, ya, kita ini mempunyai tantangan tersendiri. Ya kan? Zaman digital kan? Zaman digital. Zaman digital. Dengan adanya prediksi dari pakar-pakar ekonomi, mengatakan bahwa di tahun 2023 nanti akan terjadi resesi. Ya, resesi ekonomi itu prediksi. Termasuk presiden kita, Pak Jokowi, dalam beritanya menyampaikan bahwa ada langit mendung untuk diperekonomian di 2023. Nah, jadi apa nih yang kita harus lakukan rekan-rekan untuk teman-teman dunia usaha di Kalimantan Barat? Jadi, ya, sejak dinilah mudah-mudahan dengan adanya KEN di Kalimantan Barat, ya, kita bisa diskusi. Kita bisa diskusi, kita bisa melakukan kolaboratif, ya, semua ini, agar paling tidak KEN yang ada di Kalimantan Barat ini bisa mendorong, yang bisa membantu program pemerintah, ya, dalam pemulihan ekonomi. Ya, ini kalau nggak benar-benar nih, aduh ngeri juga nih, inflasi kita. Inflasi kita. Inflasi yang kita khawatirkan bisa mencapai 10%, 8-10%, sedangkan pertumbuhan ekonomi kita diprediksi tahun depan cuma 5%. Tahun depan itu? Iya. Jadi, antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi tidak seiring sejalan ini, ya. Nah, kasihan nih, karena kan untuk ini dampaknya bisa menjadi dampak yang masif untuk masyarakat, khususnya apa, Kalimantan Barat, terhadap daya beli. Nah, kalau daya beli menurun, otomatis. Kan dunia usaha juga akan mengalami penurunan. Nah, untuk itu, ya, kami berusaha lah. Kami yang anak baru, anak bawang ini, yang ada di Kalimantan Barat, ya, mudah-mudahan bisa memberikan warna dan berkontribusi lah untuk khususnya pembangunan ekonomi UMKM yang ada di Kalimantan Barat. Iya, terima kasih, Bapak Ketua Ken, Kalimantan Barat, Pak Uli. Semoga yang dicita-citakan beliau ini bisa membuat pelaku usaha UMKM yang ada di Kalimantan Barat. Siap, harus. Ya, bisa lebih keren lah, kalau dalam dunia digitalnya itu, cara pemasarannya dan bisa diterima oleh dunia luar. Ya, jadi, ayo kawan-kawan UMKM yang ada di Kalimantan Barat, kita sokong dan dukung Ken Kalimantan Barat yang di bawah naungan Ketua Pak Uli. Terima kasih, Bang. Jadi, hanya sekedar, ini tambahan. Ya, siap, siap. Kita ini sekarang, sejak beberapa tahun lalu mengalami pergeseran. Iya, iya. Pergeseran teknik, strategi dalam memasarkan produk. Oh, gitu. Maupun untuk teman-teman ketahui, sekarang sudah berapa tahun ini kita secara suka, tidak suka, kita sudah masuk dalam dunia e-commerce. E-commerce, ya? E-commerce. Jadi, semua transaksi, semua informasi, semua penawaran, itu bisa dilihat dan dilaksanakan, mah hanya melalui gadget, Pak. Oh, gadget, ya? Nah, seperti Jakarta, ya, juga, ya? Untuk itu, ayo rekan-rekan semua, khususnya rekan-rekan dunia usaha Kalimantan Barat, ayo bagaimana kita mengeksplore atau membuat sebuah strategi bagaimana usaha yang kita miliki ini agar bisa dipasarkan, agar bisa bukan hanya warga Kalimantan Barat, bahkan warga dunia juga bisa ketahui melalui apa bagaimana kita mentransformasi ke level era digital. Nah, ini yang mungkin, ya, kita mudah-mudahan ke depannya, ya, Ken bisa membuat mungkin semacam pelatihan-pelatihan, ya, kan? Untuk rekan-rekan UMKM, agar, ya, mungkin yang sudah tahu, ya, udah mantap, lah, ya, kan? Tapi mungkin yang belum, mungkin kita akan berikan-berikan bantu, Bang. Bagaimana mempromosikan produk-produk itu, ya, kan, di era digital sekarang. Ini nanti ini, kita akan bincang-bincang bagaimana ke depannya untuk UMKM yang ada di Kalimantan Barat, karena udah jamannya digital, memang untuk saat ini, ini tidak lepas dari dunia digital, untuk UMKM lebih dikenal oleh dunia. Karena untuk ibu-ibu yang punya produksi kue dan segala macam yang ada di UMKM tersebut, memang sangat memerlukan. Makanya, terima kasih, nih, Ken, sudah Kalimantan Barat, sudah hadir untuk mendukung UMKM yang ada di Kalimantan Barat. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Oke, itu aja. Oke. Ada lagi? Sudah, itu aja, saya rasa. Oke, terima kasih buat masyarakat dunia usaha Kalimantan Barat. Ya, mungkin lain waktu, kita akan bincang-bincang lagi, nih. Kita sharing-sharing, ya, sifatnya kita diskusi aja. Saya bukan yang lebih apa, mungkin lebih berpengalaman, mungkin ya kita sekedar sharing aja. Kita belajar. Belajar, sama-sama belajar. Kita harus dari kecil, akan menjadi bisa. Sukses. Makasih. Sukses selalu. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih.